Layanan server milik BPJS Kesehatan terganggu. Kejadian tersebut mengganggu proses pelayanan terhadap peserta yang ingin mengajukan klaim. Beberapa hari ini layanan server milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan sering terganggu. Hal tersebut berdampak pada layanan kepesertaan yang ingin menggunakan layanan BPJS Kesehatan akibat server pusat milik BPJS sering offline. Didik karyawan bagian teknis BPJS Sulawesi Barat mengungkapkan pihak BPJS Perwakilan Sulawesi Barat meminta maaf atas keadaan ini. Beberapa hari terakhir server pusat milik BPJS sering mengalami kendala sehingga mengganggu layanan terhadap peserta yang meminta pelayanan. Pihak BPJS Kesehatan Sobar juga mengaku kejadian gangguan server bukan hanya terjadi di Mamuju namun terjadi secara nasional. Kondisi cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini diduga menjadi penyebab gangguan tersebut. Sementara itu akibat gangguan layanan server ini pengaduan peserta baik klaim ataupun layanan fasilitas kesehatan lainnya menjadi terganggu. Sejumlah warga yang akan melakukan pengaduan terpaksa harus tertunda sambil menunggu kondisi server pusat milik BPJS Kesehatan dapat kembali berfungsi secara normal. Nailu Ammar melaporkan.